Polisi menangkap pelaku pembunuhan siswi SMK di Bogor yang jasadnya ditemukan di bungkus plastik di jalan raya Cilebut, kota Bogor beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, ia pun membunuh satu perempuan lain baru-baru ini. Tersangka berinisial MRI yang berusia 21 tahun ditangkap di rumahnya di daerah Bojonggede, Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku membunuh siswi SMK yang jasadnya dibungkus plastik dan dibuang di depan toko bahan bangunan di jalan raya Cilebut 25 Februari lalu. Polisi memeriksa telpon seluler milik pelaku yang ternyata berisi foto-foto perempuan korban pembunuhan kedua yang ditemukan Rabu 10 Maret lalu. Kejadian pertama dan kejadian yang kedua, dari 25 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret, itu kurang lebih ada sekitar 2 minggu, modusnya sama, yaitu berkenalan melalui media sosial, kemudian mereka berjumpa dengan iming-iming uang dan sebagainya, diajak jalan-jalan ke daerah puncak, kemudian sampai di puncak, selesai berkencan, kemudian dihabisi nyawanya dengan mencekik. Ini sesuai dengan hasil otopsi terhadap kedua korban. Motifnya adalah untuk menguasai barang dari korban, baik itu korban yang pertama maupun korban yang kedua. Sehingga jenisnya sabu-sabu ataupun ini, positif di dua. Pekerjaan dari pelaku adalah jual-beli online. Tentunya ini adalah pukuman awal, kita akan berkoordinasi juga dengan Pores Kabupaten Bohor, kami akan juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersabutan, tetapi perbuatan tersangka dilakukan secara sadar. Secara sadar, tidak ada diajak berbicara masih nyambung, tidak ada indikasi dalam kondisi tidak sadar, artinya pelaku mengetahui dampak dan akibat dari melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Tersangka mengaku membunuh korban di penginapan. Karena bingung, tersangka pun membuang korban. Menurut polisi, motif pembunuhan adalah menguasai harta benda korban. Tersangka dikenai pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.